Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian hari ini kita akan belajar matematika Mengenal bangun datar Seperti apa ya bangun datar itu? Pertama persegi Persegi ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang Mempunyai 4 sudut yang besarnya sama Sehari-hari kita biasa mengatakannya kotak Persegi panjang Persegi panjang ini bangun segi 4 Mempunyai 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang Seperti sisi AB sama panjang dengan sisi DC Sisi AD sama panjang dengan sisi BC Mempunyai 4 sudut yang sama besar Yang ketiga Lingkaran Memiliki jumlah sudut 180 derajat Memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang Memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran Jari-jari itu seperti apa ya? Seperti ini Nah ini adalah roda sepeda contohnya Yang memiliki jari-jari yang dihubungkan ke titik pusat lingkaran Lingkaran itu seperti matahari juga ya Sekutnya segi 3 sama sisi Mempunyai 3 sisi yang sama panjang Mempunyai 3 sudut yang sama besar 60 derajat Sekutnya segi 3 sama kaki Memiliki 2 sisi yang sama panjang Yaitu sisi AB dan sisi AC Memiliki 2 sudut yang sama besar Yaitu sudut B dan sudut C Sementara sudut A lebih kecil Wah ternyata bangun datar tadi bisa kita susun anak-anak Menjadi bangunan animasi yang lucu seperti ini Seperti gambar ikan, rumah, kelinci, angsa, orang bersepeda Dan gambar angka-angka Setelah melihat gambarnya Kita lihat pengertiannya Apa itu bangun datar? Yaitu bangun-bangun yang berbentuk 2 dimensi Jadi tidak punya volume Tidak bisa diisi Datar hanya memiliki 2 dimensi Sekarang kita berlatih Gambarkan bangun datar yang sudah kita pelajari Dan tuliskan kiri-kirinya Tuliskan benda-benda yang ada di rumah dan di sekolah Yang menyerupai bangun datar tersebut Pilih salah satu gambar di bawah ini Untuk kamu kreasikan dengan kertas origami Hanya satu saja Boleh gambar ikan, rumah, kelinci, angsa, atau yang lainnya Selamat belajar anak-anak Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat Assalamualaikum wr. wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya